Di tengah-tengah hutan Berada dalam hutan yang merupakan habitat satwa liar Memang sangat menantang sekaligus menyenangkan Terlebih, kita dapat menikmati hamparan hijau pemandangan Dan pepohonan yang saling berhubungan satu sama lainnya Namun demikian, selama berada di dalamnya Kita harus siap dengan skala kemungkinan yang bisa saja terjadi Ini masih jauh ya sempat ini? Iya, nanti kita ke sana juga ya Kita lihat dulu, ah tadi nanti nih Jalannya agak susah Resiko berada di tengah-tengah hutan belantara Memang harus diperhitungkan Bagi setiap orang yang akan memasukinya Jalur perlintasan satwa liar lebih baik dihindari Namun demikian, peluang bertemu atau berinteraksi Dengan satwa penghuni hutan tetaplah ada Hutan pegunungan seperti ini Merupakan tempat yang paling disukai oleh semua jenis satwa tropis Di dalam hutan hujan dataran tinggi kawasan pegunungan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur Tak hanya satwa saja yang menyukainya Manusia pun sering masuk sekedar untuk melintas Terutama para pendaki gunung dan pecinta alam Den, kamu yakin jalannya sini? Sudah, bentar Itu apaan tuh di atas ini? Apa sih? Kayaknya umum Tampaknya keberadaan seekor piton retikulatus di atas pohon yang tak jauh dari jalur perlintasan manusia Membuat kedua gadis yang sedang berpetualang di dalam hutan hujan tropis ini ketakutan Padahal sebenarnya ular liar seperti ini tidak akan menyerang jika kita tidak mendekatinya Tolong, 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 Eh Mbak kenapa Mbak? Mas ada ular, ada ulur Mas Wah itu gak itu udah lagi istirahat sebenarnya gak masalah Kalian nih dari mana asalnya? Ya kami disini mau berpetualang aja biar tau daerah sini tuh gimana Tapi disitu gak ada ular gede, kami gak ularnya Ya namanya hutan pas ada ular Tapi kalau lewat gimana Mas? Kalau lewat kadang ngirang sih Cuma sebenarnya lagi istirahat gak apa-apa Bagi yang tidak terbiasa memang akan bereaksi takut dan panik melihat satwa liar di dalam hutan Seperti yang sedang dialami oleh kedua gadis cantik yang tampak sedang ketakutan ini Nah agar kedua teman baru saya ini tidak takut dan bisa melintas jalur menuju ke punggung gunung Saya mencoba untuk memindahkan piton yang satu ini Namun demikian bukanlah hal yang mudah Karena saya tetap harus berhati-hati dan berusaha menghindar dari serangannya Dia lagi istirahat mungkin habis makan bahasa seperti burung ataupun tukus hutan Bukan, masih anakan Itu kena orang bahaya gak? Kalau ngigit sakit Beracun? Gak berbisa kan? Apa? Gak berbisa tapi kalau kena gigit robek Ular ini bertengger di pohon yang kecil banget ya Batangnya juga kecil jadi menyuridkan saya untuk menangkapnya Apalagi posisinya di arah seperti ini Kalau jatuh lumayan juga nih Nih, lihat nih Ularnya udah jatuh ya Ini jenis piton reticulatus namanya Kalau ular liar kayak gini emang Dia biasanya lebih agresif ketimbang ular-uler yang udah biasa jinak dan dimainkan orang Nah Itu bentuk serangannya Jadi Semua jenis ular liar Ketika berhadapan dengan manusia ataupun predatornya ya Dia akan berusaha untuk menyerang seperti ini Dia akan berusaha untuk mempertahankan dirinya Dengan cara agresif seperti ini Lihat Hidupnya emang suka di atas pohon Serangan dahsyat yang sangat cepat ini Merupakan salah satu cara ular piton untuk menyudutkan saya Selain serangannya yang mematikan Piton reticulatus juga sering memanfaatkan tubuhnya yang ramping dan panjang Untuk melilit awalnya yang sudah tak berdaya Bisa kayak gini jalan Dia memperhatiin apa yang sebenernya lagi dihadapi sekarang Piton liar seperti ini memang sangat agresif jika didekati Karena ia merasa terancam Sehingga cenderung menyerang Namun jika tahu cara mengendalikannya dan berinteraksi dengan piton yang satu ini Pasti terhindar dari resiko tergigit Giginya berbentuk gergaji Tajem banget Bentuknya kayak kail Diselaputin sama selaput Semacam selaput musih Jumlahnya seratus lima puluh gigi Di rahang ini Saja kembang Piton reticulatus Coba kalian pegang Enggak Enggak Ayo belajar Biar gak takut Enggak Nah kalau kalian lihat ya Ular ini di sekujur tubuhnya banyak terdapat luka-luka ya Ular yang hidup di alam itu adalah petarung yang sangat tinggul Karena di alam dia banyak musuhnya nih Mulai dari pucing hutan yang biasa mangsa ular ukuran ini Musang, burung elang juga Nih kadang mulutnya kayak gini nih Ini karena dia berkelahi Salah predatornya Itu kan jenisnya juga merah kayak gitu Oh bukan Emang seperti ini Dan Lihat Merat-meratnya udah mulai keluar semua kan Karena darah udah sulit untuk berjalan Lihat Terus Yang ini terus Wow Semakin lama semakin keras Dan ini semakin keram Jadi kita harus lepas Cara ngelepasinnya tuh kunciannya Nah ini dia punya kuncian di ekornya ini Kalau ekornya ini kunci terus kayak gini Ini sulit untuk Oke Kita lepas dulu Sama kayak buka tali aja Sekarang Coba Pegang dulu Ayo pegang Ayo Pegang Gak apa-apa biar berani Gak apa-apa Jadi Ular gases Gak apa-apa Gak apa-apa Yaudah gak apa-apa, kali ini saya akan mengajak mereka untuk berpetualah bareng sama saya nih di sekitar hutan ini. Bersama dua teman cantik yang baru saja saya kenal, kami memutuskan bergabung dan bersama-sama menjelajah hutan Montana di jajaran Pegunungan Bromo Tengger Semerul, Jawa Timur. Hutan hujan dataran tinggi di lereng gunung ini menyimpan sejuta misteri kehidupan flora dan fauna. Pepohonan hutan menjadi vegetasi bernilai ekonomi sangat tinggi, karena bernilai jual tinggi sehingga banyak dijarah manusia. Nah, bener lagi tuh Din. Wih, ular koros macan ini. Hah, gak berbisa ini. Nah, satu lagi reptil melintas dengan cepat dan mencuri perhatian kami. Nampaknya ia sedang mengejar sesuatu. Iya, kemungkinan ular yang satu ini tengah berburu makan di siang hari. Kenapa yang disebut ular koros macan? Karena belang-belang di badannya ini mirip belang-belang macan. Kadang yang disebut juga ular pohon, banyak juga yang disebut ular kayu, macem-macem orang yang disebut ular ini. Jadi selain ular piton reticulatus atau sece kembang yang tadi kita temuin tuh, ini salah satu ular yang hidup di pohon juga. Wah, sama-sama bahaya. Kalau ngigit, kemadan kita bisa robek. Ini agresif banget dan aktif kan? Iya, nyerangnya gitu. Cepat. Eits, tuh. Ular ini ukurannya cukup besar. Lihat nih. Dan merupakan pemburu yang aktif. Makanan utamanya adalah tikus dan juga burung. Ular ini merupakan ular yang sangat kuat. Tubuhnya keras seperti kayu. Makanya ular ini disebut ular kayu. Tidak mudah mendekati ular yang sangat agresif ini. Gerakannya yang sangat cepat harus saya waspadai. Belum lagi, lompatannya yang cukup jauh dan bisa menjaga jarak 1 hingga 2 meteran. Ular ini walaupun tergolong dalam jenis ular yang cukup berbahaya, namun ular ini tidak memiliki racun sama sekali. Nah, bumiknya ular koros merupakan ular yang mampu hidup di daerah ketinggian ataupun daerah pesisir laut. Ular ini ular yang sangat kuat. Bisa bertahan di semua kondisi. Mulai dari daerah panas sampai daerah dingin dia bisa tahan. Makanya penyebarannya itu luas banget. Bisa ditemuin di mana-mana. Meski ular di hadapan saya ini bukanlah jenis ular berbisa, namun saya tetap harus berhati-hati. Serangannya yang cepat dan gigitannya yang tajam akan berakibat fatal bagi saya jika sampai lengah sedikit saja. Wow! Gitu, luar biasa banget. Kayaknya untuk nangkep mustahil. Karena ular ini sangat liar dan galak banget. Agresif banget. Agresif banget. Oke, yuk kalian duluan di. Aku ntar nyusul ya. Aku lepasin dulu ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ingin banget nih, seger. Sini-sini. Lihat nih. Serangan dan gertakan dari sang predator menandakan ia tidak senang jika saya dekati. Keberadaan saya di dekat King Cobra bisa dianggap mengganggu karena telah memasuki teritorialnya. Nah, lihat nih. Nah, lihat nih pemirsa. Ular ini. Ular ini memiliki kecepatan serangan yang luar biasa. Jadi saya harus melihat setiap gerakan kepalanya. Ia memiliki corak putih-putih hitam seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini aman. Nggak digigit ya kalau digigitin. Udah enggak. Yang penting jangan kamu pegang ini. Kepalanya jangan. Nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh lihat kita kan? Tidak, udah terbiasa kan tadi. Coba Emy pegang. Tidak, tidak. Tidak. Ini lebih bagus ya. Lebih menarik warnanya ya. Wow Yuk dikejar kalian nanti Gak apa-apa sini-sini Nah ini kita lepas lagi ya Kita lanjut lagi ya Oke Berjalan di bawah terik matahari siang Terima kasih Terima kasih.